Halo, salam olahraga. Kali ini saya ingin menyajikan kaitan antara beding dengan lid. Pentingnya lid dan kaitan antara beding dan lid. Kalau beding dan lid tidak konsisten, maka akan berakibat sangat-sangat fatal. Ini contohnya begini. Yang bisa saya sajikan, saya ambil dari pertandingan di luar, bukan di Indonesia. Dimulai dari selatan. Dia punya tujuh lembar speed, tapi dengan preemptive. Tiga speed. Barat, preemptive itu poinnya kecil. Ini poinnya hanya enam. Barat merasa punya poin. Yang ini poinnya barat ada tiga belas. Maka dia harus menginformasikan kepada partnernya bahwa dia punya poin positif. Tiga bit 4 notram. 4 notram itu mestinya pakai alert. Cuman dia tidak menyalakan alert. Tapi informasi yang bisa ditangkap dengan 4 notram ini adalah dia punya miner. Dua miner. Yaitu diamond dan club. Lima lembar diamond, lima lembar club. Ini harus bisa ditangkap oleh partnernya. Kita lihat apakah dia konsisten dengan informasi ini. Dia menginformasikan bahwa dia punya dua minor. Yang punya honor di dua minor. Utara merasa dia bisa support speed. Speednya di sini selatan ada tujuh. Utara punya tiga. Ada sepuluh lembar. Dia support kelima speed. Timur, walaupun dengan poin hanya enam. Poinnya hanya enam ini. Tapi dia support minor ini. Minornya diamondnya ada empat, clubnya ada empat. Maka dia support dengan lima notram. Ini semua tidak ada. Ini harusnya pakai alert. Dan selatan pas. Karena lima notram pasti tidak akan masuk. Empat notram juga tidak akan masuk. Maka utara masuk ke enam club. Ini masih konsisten dengan minornya. Enam club. Tapi utara tidak mau dialangi. Dia masuk ke enam speed. Dan timur double. Selatan pas. Barat pas. Akhirnya pas. Kontrak di enam speed double. Enam speed double ini pastinya itu mati. Down. Paling tidak, down dua. Karena di diamond dia kalah dua. Di club dia kalah satu. Dan mati tiga. Maka kalau non speed dengan main normal saja. Leadnya dengan minor. Pasti itu pasti down. Minimal down dua. Kalau di double. Maka. Ya. Yang dua. Berarti ada. Berapa lah. Tiga. Tiga. Tiga ratus ya. Tiga ratus. Memang dia enam clubnya juga. Mati satu. Kalau dia main enam club. Tiga ratus. Maka. Karena dia. Kita lihat. Leadnya apa. Ini lead. Menurut saya lead yang buruk. Ya. Kita lihat. Ternyata betul. Dia leadnya dengan. Dengan lead. Major. Dia berharap. Nanti kan bisa ngetrum di speed. Dengan. Dengan apa. Lead. Hard. Singleton. Kalau. Lawan keluar hard lagi. Dia bisa. Apa. Terang di. Dengan speed. Kenapa. Dia enggak lead club. Kenapa. Dia enggak lead diamond. Padahal dia. Sudah informasi. Minornya. Tadi. Udah disupport. Sama partner. Punya minor juga. Nah. Ini. Tidak konsistennya. Yang saya maksud. Tidak konsisten. Antara beat. Dengan lead. Beatnya. Sudah. Sudah cocok. Di minor. Tapi leadnya. Major. Karena berharap. Bisa ngetrum. Disinilah fatahnya. Justru. Dengan lead. Major. Jack. Ini. Kontrak. Menjadi. Masuk. Dan. Utara. Selatan. Dapat. Poin. Besar. 1.300. Berapa ya. 1.310. 1.308. Jelas. Tidak. IMP. Tidak. 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 IMP. Tidak. Jalan. Pemainan. IMP. Tarik. Tram. Langsung. Udah. Tarik. Tram. ya tadi frustasi nih tadi temen ya ya tadi kan ini buang 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 as asnya dibuang aja ini kesel ya kenapa enggak lead manner ini si coach lari kesel sama-sama sama partnernya kenapa ini enggak lead manner buang aja asnya dengan situ dengan ini udah udah masuk semuanya akhirnya masuk 13 trik kan 7 claim contract 6 speed double up 1 book ya itu yang hari ini yang ingin saya sajikan bahwa pentingnya antara konsistensi antara informasi dengan lead Oke semoga bermanfaat